Hidup di planet dengan oksigen tinggi akan menjadi perjalanan yang liar dan gila. Bayangin kamu menarik nafas dalam-dalam dan merasa seperti baru saja menenggak segelas espresso. Langit berwarna biru pekat dan pepohonan di sekelilingmu sangat besar, rimbun dan hijau, tumbuh dengan sangat cepat. Olahraga harian kini menjadi sangat mudah. Dengan semua oksigen ekstra itu, kamu dapat berlari lebih cepat, melompat lebih tinggi dan mengangkat beban yang lebih berat. Lari pagi kamu pada dasarnya sangat mudah dan kamu menyadari segala sesuatu tampak bergerak lebih cepat dengan lebih banyak energi. Tapi kamu juga harus berhati-hati terhadap satwa liar ya. Hewan-hewan di sekitarmu akan sangat besar dan mereka akan bergerak dengan kecepatan dan kelincahan yang tinggi. Bayangin jika kamu dikejar oleh seekor cita yang kehabisan oksigen rasanya seperti berlari dikejar Ferrari yang memiliki kaki. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Dan bagaimana tingkat oksigen yang tinggi dapat mempengaruhi evolusi planet ini dan kehidupan kita secara umum? Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu perlu memahami cara kerja oksigen. Oksigen seperti bahan bakar yang menggerakkan mesin kehidupan. Oksigen adalah gas yang ada di sekeliling kita membentuk sekitar 21 persen udara yang kita hirup. Jangan biarkan persentase kecil itu menipumu. Setiap kali kamu menarik napas, molekul-molekul kecil ini mendapatkan prioritas utama untuk masuk ke dalam sel-sel tubuhmu dan membantu mereka menghasilkan energi. Tanpa oksigen, sel-sel tubuhmu tidak akan memiliki energi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik dan tubuhmu akan mulai mati. Oksigen juga sangat serba guna. Oksigen digunakan oleh berbagai macam organisme, mulai dari bakteri kecil hingga gajah yang besar, bahkan juga di lautan. Organisme laut seperti plankton dan ganggang menghasilkan banyak sekali oksigen yang membuat dunia bawah laut berkembang. Dan tidak hanya merupakan komponen penting dalam kehidupan di bumi, oksigen juga merupakan sumber awet muda. Oksigen membuat kulit kita tetap bersinar dan pikiran kita tetap tajam. Jadi jangan lupa untuk lebih sering berjalan-jalan di udara seker ya. Tapi itu baru permulaan, oksigen cukup multitasker melakukan banyak pekerjaan sekaligus. Sebagai permulaan, oksigen seperti petugas kebersihan atmosfer membersihkan semua polutan dan menjaga udara tetap segar dan bersih. Ia juga merupakan pengawal atmosfer kita, melindungi kita dari sinar UV yang berbahaya dan benda-benda kosmik berbahaya lainnya. Tanpanya kita akan menjadi seperti bebek yang duduk di hadapan radiasi luar angkasa. Jangan lupakan dampak oksigen terhadap cuaca, oksigen seperti dalang yang menarik senar-senar atmosfer dan menciptakan berbagai macam pola cuaca yang aneh. Tornado, angin topan, badai petir, semua itu hanyalah produk dari oksigen yang melakukan tugasnya. Tentu saja hal-hal ini sangat berbahaya, tapi semua itu juga membantu mendistribusikan kembali nutrisi dan bahan organik dengan mengangkat dan mengangkut tanah di daunan dan puing-puing lainnya ke area baru. Jadi mereka secara tidak langsung membantu menyuburkan tanah, menyediakan nutrisi untuk tanaman dan organisme lainnya. Kita tahu, molekul oksigen kecil bekerja keras untuk menjaga semuanya tetap terkendali. Jadi apa yang akan terjadi jika kita tiba-tiba menaikkan levelnya hingga 30, 40, atau bahkan 50 persen? Sebenarnya terlalu banyak oksigen bisa menjadi sangat berbahaya bagi kita. Ada yang namanya toksisitas oksigen. Hal ini dapat menyebabkan berbagai gejala yang sangat buruk dan bahkan hasil yang terburuk. Ini seperti makan terlalu banyak permen. Mungkin awalnya terasa enak, tapi kamu akan menyesalinya nanti. Ini mungkin terdengar mengejutkan, tapi jika kamu mendapatkan terlalu banyak oksigen, kamu akan kehabisan nafas. Kamu mungkin akan merasa hebat pada awalnya. Tak lama kemudian, kamu akan mulai merasa pusing, seperti telah menari berjam-jam tanpa istirahat. Selain itu, kadar oksigen yang tinggi dapat menjadi racun bagi tubuhmu. Hal ini dapat membuatmu merasa seperti ditabrak truk. Faktanya, hal serupa pernah terjadi di bumi beberapa tahun yang lalu. Sebagai contoh, lingkungan seperti ini ada pada zaman karbon ketika tanaman pertama kali mulai berakar di daratan. Pada saat itu, oksigen menyusun 20 persen atmosfer. Hampir sama dengan saat ini, jumlah ini terus meningkat selama 50 juta tahun berikutnya, mencapai level setinggi 35 persen. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar bagi planet ini. Sekitar 300 juta tahun yang lalu, hutan-hutan besar bermunculan di daratan dan rawa-rawa besar mendominasi daerah dataran rendah. Tapi ketika tanaman raksasa ini membusuk, sesuatu yang aneh terjadi. Tingkat karbon dioksida di atmosfer tiba-tiba turun. Biasanya ketika sesuatu membusuk, mikroba akan menguraikannya dan menghasilkan karbon dioksida. Gas ini membantu kita memerangkap panas matahari dan membuat planet ini lebih hangat. Tapi ketika tanaman raksasa ini terkubur di bawah rawa-rawa yang dalam, mikroba tidak bisa melakukan keajaibannya. Semua ini membuat planet kita menjadi lebih dingin. Siapa yang menyangka bahwa sesuatu yang sederhana, seperti menghirup udara segar, bisa memiliki dampak yang begitu besar? Tapi periode kehidupan di bumi ini membantu kita memahami seperti apa planet kita jika tingkat oksigen di bumi jauh lebih tinggi. Inilah yang kami pelajari. Kita telah berbicara tentang dorongan awal energi serta kelelahan yang mengikutinya. Jadi kita mungkin perlu memakai masker atau peralatan khusus untuk membantu kita bernapas dengan nyaman. Lingkungan seperti itu juga dapat membantumu sembuh lebih cepat. Ini seperti memiliki tim dokter kecil di dalam tubuh kamu. Tapi sisi negatifnya adalah hal ini juga bisa membuat kamu lebih rentan terhadap penyakit tertentu. Jadi kita menjaga keseimbangan, kan? Dan dengan semua oksigen itu, kita akan memiliki beberapa matahari terbenam dan matahari terbit yang cukup spektakuler untuk dinikmati. Oksigen ekstra di atmosfer akan menyebarkan cahaya dengan cara yang baru dan menarik menciptakan tampilan warna yang menakjubkan di langit. Bukan hanya manusia yang akan terpengaruh, tumbuhan dan hewan juga dapat mengalami beberapa efek yang aneh. Tanaman bisa tumbuh seperti diberi steroid, mencapai ketinggian yang menjulang tinggi seperti pohon kacang dalam dongeng. Bayangin berapa banyak makanan yang bisa kita panen, pohon dan tanaman raksasa bisa memberi kita lebih banyak makanan daripada yang pernah kita miliki. Hewan mungkin akan mengalami mutasi yang gila. Spesies yang menyukai oksigen seperti serangga dan aragnida akan menjadi pemenang dalam situasi ini. Mereka akan berkembang di dunia seperti itu, tumbuh lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Jadi kalau kamu pernah merasa takut dengan laba-laba raksasa yang kamu temukan di dalam rumah, bayangin gimana jadinya jika laba-laba itu berukuran 5 kali lebih besar. Tapi untuk spesies yang telah beradaptasi dengan tingkat oksigen yang lebih rendah, keadaan tidak terlalu baik. Mamalia misalnya akan mengalami kesulitan. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran keseimbangan kekuatan di antara spesies yang berbeda dengan beberapa spesies berkembang dan yang lainnya berjuang untuk bertahan hidup. Secara keseluruhan, kita bisa melihat beberapa adaptasi yang sangat keren seperti burung yang mengembangkan kemampuan untuk terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Berhadapan dengan hewan besar bisa jadi sangat menyenangkan sekaligus menantang. Kita mungkin harus membangun tempat berlindung yang lebih kuat dan mencoba untuk tidak mengganggu mereka. Semua ini juga dapat menyebabkan peningkatan bencana alam serta kerusakan ekosistem dan satwa liar. Api akan menyala dengan cepat dan membakar dengan dahsyat, membuat kebakaran hutan menjadi ancaman yang konstan. Bahkan percikan api dari api unggun pun berpotensi menyebabkan bencana. Kita mungkin perlu memikirkan kembali metode memasak dan memanaskan makanan untuk menghindari kecelakaan. Ngomong-ngomong, jika kita tinggal di planet dengan oksigen yang lebih sedikit, katakanlah sekitar 15 persen, kita juga akan mengalami kesulitan lho. Sebagai contoh, tubuh kita harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan jumlah oksigen yang sama seperti di bumi. Kita mungkin akan mengalami kelelahan serta sesak nafas yang lebih cepat, latihan fisik akan jauh lebih menantang. Kita mungkin akan mengalami masalah dengan daya ingat dan konsentrasi, jadi jumlah oksigen yang kita miliki sekarang adalah yang paling ideal. Yuk kita syukuri! Kita semua tahu, tinggal di planet seperti itu akan menjadi roller coaster yang nyata. Ini akan membutuhkan kehati-hatian yang serius. Tapi selama kita berhati-hati, kita akan dapat menikmati manfaat dari semua oksigen ekstra di udara. Bersiaplah untuk beberapa efek liar serta aneh seiring waktu.